Sosep pulang dari ibadah haji, bakal Cawapres Anies Baswedan memilih tak berkomentar saat ditanya terkait sosok Cawapres yang akan menampinginya pada Pilpres 2024. Dikutip dari kopas.com, Anies pun berjanji akan membahas soal Cawapres pada waktunya nanti. Anies mengungkapkan, selama di Tanah Suci, dirinya fokus beribadah bersama keluarganya. Ada pun Anies sendiri karena bertemu dengan sejumlah tokoh politik tanah air seperti Ganjar, Pranowo, dan Puan Marani di Tanah Suci. Anies lantas meminta diberi waktu untuk beristirahat sepulangnya dari Tanah Suci. Sosep cukup beristirahat, barulah dirinya akan berbicara mengenai Indonesia. Sebagaimana diketahui, kepulangan Anies dari Tanah Suci dinantikan karena sosok bakal Cawapres akan segera diumumkan. Informasi rencana pengumuman sosok baca Cawapres Anies dikonfirmasi oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPPPKS yang juga anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Muzambil Yusuf. Koalisi Perubahan sendiri telah menyerahkan sepenuhnya pengumuman bakal Cawapres ini ke Anies Baswedan. Sejumlah pihak pun mulai mendesak agar Anies gila mendeklarasikan pendampingnya pada Pilpres 2024 tersebut.